Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Mama Lestari Seorang ibu rumah tangga sederhana yang tinggal di desa Kebetulan hari ini saya libur kerja Jadi saya mau ngantar makan siang untuk suami saya Yang ada di kebun, kebetulan dekat rumah Pas banget sama belakang rumah ya Ini setelah sampai ada di kebun belakang rumah Saya sambil jaga anak-anak juga Anak-anak itu seneng banget kalau main disini Apalagi melihat bebek-bebeknya yang pada imut-imut Dan sudah besar-besar Sebelum mandi Itu saya ajak main kesini Nanti setelah main sekiranya sudah capek Itu mereka saya ajak untuk pulang Lalu mandi Jadi mandinya itu agak siangan sedikit Ini aktivitas saya yang membiak saat saya di rumah Jadi saya sambil jaga anak-anak juga Saya juga tetap bersih-bersih rumah Masak seperti biasa Apalagi kalau mereka tidur bisa bareng Semuanya tidur Jadi saya bisa bersih-bersih rumah Ataupun mengerjakan pekerjaan rumah yang lainnya yang belum selesai Ini saya mau metik daun sereh yang ada di belakang rumah ini Ini daunnya sudah kering semua Karena memang gak pernah disiram Saya metik sereh seperti ini Karena mau saya buat masak untuk soto Kalau masak soto itu Kesukaan si kembar Karena memang mereka belum doyan Yang namanya sayur yang pedas Jadi saya masakan spesial untuk si kembar Jadi saya itu lebih suka nyambi-nyambi seperti ini Jadi pekerjaan itu cepat selesainya Dan juga cepat teratasi Kalau gak seperti ini Pekerjaan rumah pun gak akan selesai Karena kalau fokus jaga anak aja Itu Pasti pekerjaan rumah itu menumpuk banget Terima kasih telah menonton Alhamdulillah sudah sampai rumah Saya lanjut metik daun salam Dan saya cuci bersama sereh tadi Yang saya petik dari kepun Ini supaya bersih Jadi saat masak tinggal nyemplungin aja Ada pemandangan Seperti cucian piring Yang menumpuk seperti ini Yang memiah Banyak banget Dari kemarin malam Belum saya cuci Karena sudah ngantuk banget Seharian kerja Pulang-pulang itu sudah sore Dan setelah pulang kerja itu Saya gak langsung istirahat Tapi saya mandi Dan setelah itu ngurus anak-anak Biasanya kalau pulang kerja itu Anak-anak sudah mandi Dan kadang pun juga belum mandi Jadi sepulang saya kerja itu Saya gak pernah langsung Yang namanya istirahat Masih ada Banyak pekerjaan lain yang menunggu di rumah Seperti ngurus Dan juga nyuapin mereka Karena kadang mereka kalau sore itu Makannya susah banget Jadi sambil diajak main Mereka itu bisa habis banyak banget Makannya Tapi kalau gak Sambil main Makan itu sedikit banget Oh iya mam Jangan lupa like Comment Serta Nyalain tombol loncengnya Supaya tidak ketinggalan Dengan video-video terbaru saya Selanjutnya Ini ada panci presto Saya cuci-cuci Supaya bersih Ini bekas Tadi saya merebus Daging Kambing Jadi bau banget Bau amis kambingnya itu Sampai kemana-mana Jadi saya cuci Dan ini capitnya pun juga Penuh banget Dengan lemak kambing Kalau sudah dingin itu Lemak kambing yang menempel Dicuci itu Sangat sulit Mengeras di capit ini Jadi ya Agak lama Nyuci-nya Ini saya bisa Sambil bikin video Seperti ini Dan juga beraktifitas Karena si kecil Lagi ditemenin kakaknya Mandi di belakang rumah Dan juga Sambil berenang-berenang gitu Mereka suka banget Kalau mainan air Bersambil berenang-berenang Bersambil berenang-berenang selamat menikmati 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 warahmatullahi wabarakatuh